Intro Seperti inilah aksi ratusan mahasiswa, dengan membawa poster ajakan, mereka melakukan gelaran amal berbagi makanan berbuka bagi pengendara dan warga sekitar jalan Asia Afrika. Para mahasiswa ini bukan untuk melakukan aksi unjuk rasa, melainkan mengajak warga kota Bandung di kawasan jalan alteri pusat kota, seperti di kawasan jalan Asia Afrika, Alun-Alun, dan Cikapundung Funtuk menunaikan zakat. Gelaran kolaborasi bareng badan amil zakat nasional ini sebagai upaya ajakan kepada pengendara dan warga untuk membantu warga tidak mampu lewat kewajibannya sebagai umat muslim. Para mahasiswa mengaku, aksi ini atas dasar gerakan kemanusiaan dan kepedulian agar warga Bandung bisa menunaikan kewajibannya membayar zakat di akhir bulan Ramadan. Nah, Tete sendiri kenapa sih tertarik dengan ikut mensosialisasikan zakat untuk warga kota Bandung ini, teh? Nah, kebetulan Alhamdulillah. Saya ini tertarik dengan di bidang sosial seperti itu. Makanya kenapa ikut budget ini? Karena di budget ini saya merasa diwadahi gitu, di bidang sosial tersebut. Nah, harapan Tete mungkin dengan aksi-aksi kampanye untuk berjakat warga kota Bandung, apa sih, Tete? Ini buat bapak, ibu sekalian, teman-teman yang mau berinfak, bersodakau maupun berjakat, bisa berjakat di basnas kota Bandung. Nah, kalau untuk saya pribadi, karena saya sendiri mempunyai rasa senang ketika melihat orang-orang tersenyum dan mendapatkan bantuan. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Bandung, Ahmad Rozikin, pihaknya menargetkan dari jumlah umat muslim sebanyak 1,5 juta lebih di kota Bandung bisa jumlah penerimaan bisa lebih dari tahun kemarin sebesar 54 miliar rupiah. Pada warga kota Bandung, ya, kaum muslimin warga kota Bandung segera untuk menunaikan zakat, terutama zakat fitrah dan fitrah, karena sebentar lagi kita akan menghadapi lebaran Idul Fitri, jangan sampai kemudian keburu mudik, Idul Fitri datang belum bayar zakat fitrah. Salurkan zakat fitrah itu kepada lembaga perlima zakat yang legal, yang resmi, yaitu melalui UBAJD, yang ada di setem BKM di kota Bandung yang sudah dibentuk oleh basnas. Besarnya zakat fitrah itu 3,5 liter atau 2,5 kilogram, atau kalau di uangkan 40 ribu, meski demikian tetap menyesuaikan dengan makanan pokok yang biasa dikonsumsi hari-hari. Untuk target sendiri, masih tetap jumlah yang tadi atau gimana? Untuk zakat fitrah berbeda. Zakat fitrah itu tahun kemarin kita mencapai 54 miliar. Tahun ini kita berharap lebih dari itu. Semoga nanti teman-teman juga bisa melaporkan kegiatan zakat fitrah secara baik, karena dasarnya laporan. Kalau laporannya masuk maksimal, insya Allah bisa lebih dari itu tentunya. Selain besaran yang telah ditetapkan sebesar 40 ribu rupiah untuk setiap jiwa, basnas pun melakukan pembagian zakat kepada mustahik di kota Bandung Denang didistribusikan di setiap kecamatan agar tidak terjadi penumpukan dan desak-desakan penerima. Dari kota Bandung Jawa Barat, Tim Inspira TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!